Halo kembali lagi bersama saya di channel Kumbang Jantan Kali ini saya akan membawakan alur cerita film berjudul Force Specialist Yang mana menceritakan sebuah perjuangan kelompok pasukan khusus Mencoba menyelamatkan seorang jurnalis media Perancis Yang terjebak dan disandra oleh kelompok bersenjata Taliban di Afganistan Bagaimanakah perjuangan mereka dan akankah mereka berhasil dengan selamat? Mari kita menuju filmnya Di sini diperlihatkan seorang wanita bernama Mayna Dan seorang jurnalis Perancis bernama Elsa sedang melakukan wawancara Mayna menceritakan apa yang ia alami Ia dijual kepada kelompok Taliban karena tak bisa membayar hutang ayahnya Setelah menceritakan itu Mayna pergi dan mengatakan bahwa ini pertemuan terakhir mereka Saat itu juga teman Elsa bernama Amin Menelpon dan memberitahu bahwa tempat itu sudah dikepung kelompok Taliban Mereka mengetahui pembicaraan Elsa dan Mayna Elsa segera pergi dan Amin menjemputnya menggunakan mobil Saat Amin mencoba membawa Elsa pergi Elsa memaksa untuk mencari Mayna terlebih dahulu Dengan terpaksa Amin menurutinya Walaupun ia tahu itu sangat berbahaya Namun saat Elsa dan Amin sampai rumah Mayna Mereka keduluan oleh pasukan Taliban Sehingga mereka tak bisa menyelamatkan Mayna Kemudian film dibawa ke unit pangkalan khusus Dimana ada pesta ulang tahun ketua kelompok pasukan khusus bernama Kovak Para anggota merayakannya yang bernama Lukas, Marius, Tiktak, Victor, dan Elias Mereka adalah pasukan khusus yang memiliki kemampuan luar biasa Balik lagi ke Kabul, Afganistan Elsa dan Amin mencoba mencari seseorang bernama Salimani Salimani adalah orang Afganistan yang bisa mempertemukan Elsa dan Zaev, pemimpin pasukan Taliban Elsa dan Amin sampai di suatu gudang tempat Salimani Elsa masuk dan mencari Salimani Saat bertemu Elsa menanyakan dimana Zaev dan Elsa ingin menolong Mayna Namun Salimani malah berhianat Elsa dikepung pasukan Taliban Namun sebelum tertangkap, Amin menyelamatkannya dan mencoba membawa pergi Elsa Namun sayang mereka berhasil ditangkap pasukan Taliban Kemudian pemerintah Perancis mengetahui bahwa Elsa telah disandra pasukan Taliban Kemudian kementerian Perancis menyuruh pasukan Kovak untuk berkumpul dan segera melakukan penyelamatan Presiden Perancis mengadakan rapat terbatas untuk misi penyelamatan Elsa Dan diputuskan bahwa pasukan Kovak yang akan melaksanakan misi ini Kemudian para prajurit ini dikumpulkan di pangkalan militer Provinsi Wardak Afganistan Sin berganti dimana Elsa dan Amin sedang dikurung di suatu ruangan Kemudian Elsa dipertemukan kepada Zaev pemimpin Taliban Zaev menanyakan kenapa Elsa membuat berita tentang Taliban dan menuliskan keburukan-keburukan Taliban Saat Elsa mengatakan dirinya percaya pada Tuhan, Elsa kemudian disuruh membaca sesuatu Namun Elsa menolaknya Elsa pun hampir saja diesekusi, namun saat itu Zaev masih ragu Dan kemudian memanggil penjaga untuk membawa Salemani Kemudian Salemani digorok lehernya di depan Elsa Elsa menangis dan sangat sedih Kemudian militer Perancis berlayar menggunakan kapal induk dipimpin oleh Laksamana Genesek Untuk memandu dan memberi dukungan kebutuhan bagi pasukan Kovak Sedangkan pasukan Kovak mulai terjun payung menuju wilayah kekuasaan Taliban Kemudian ditunjukkan seseorang penasihat senior Taliban Ia menemui Zaev dan meminta laporan kinerja Zaev Kemudian salah satu petinggi Taliban memberitahu penasihat itu Bahwa Zaev tak mampu mengesekusi Elsa Akhirnya penasihat itu mengatakan kecewa kepada Zaev Zaev yang emosi akhirnya menuju penjara Elsa untuk segera diesekusi Di tempat lain pasukan Kovak sampai di tempat Elsa di Sandra Dan mulai penyerangan Dan Elias sebagai penembak Jitu untuk melindungi Kovak dan kawan-kawannya Setelah membantai semua pasukan penjaga Taliban Akhirnya Elsa dan Amin berhasil ditemukan Dan akan segera dievakuasi Namun Zaev dan pasukannya keburu datang Sehingga mereka harus terus berlari menuju perbukitan Zaev yang kesal memerintahkan pasukannya untuk terus mengejar Elsa Di penyelamatan ini Marius terkena tembakan di bagian lengan Dan Elsa mulai menjahit lukanya Serta akibat dikejar terus menerus oleh Zaev Mereka akhirnya tak bisa dijemput tim penyelamat Karena lokasi mereka jauh dari titik penjemputan Saat helikopter penyelamat mencari keberadaan Kovak dan kawan-kawan Mereka malah ditembaki pasukan Taliban Akhirnya pasukan Kovak menginap di bukit pembatuan untuk sementara Pagi harinya mereka melanjutkan perjalanan Dan mencoba mencari jalan menuju perbatasan Afganistan Di perjalanan ini terjalin hubungan antara Tiktak dan Elsa Setelah terus berjalan mereka kembali beristirahat dan menginap Di hari ketiga ini pasukan Zaev semakin dekat dengan mereka Dengan mental pasukan khusus Lukas dan kawan-kawan memancing Kovak Untuk melawan dan tidak terus berlari Kovak menyetujuinya Kemudian mereka menyuruh Amin dan Elsa untuk berlindung Mereka sendiri akan menghadang pasukan Zaev Pertempuran pun dimulai Kedua pasukan saling tembak Karena kemampuan pasukan khusus begitu handal Pasukan Taliban banyak yang mati Dan sisanya melarikan diri Zaev yang berada di bawah bukit marah besar Dan menembak salah satu anak buahnya Dan meminta yang lain untuk terus mengejar Di sisi lain Laksamana Genesek masih terus mencari keberadaan pasukan Kovak Di hari keempat Elsa dan Elias mencoba meminta izin untuk memasuki suatu desa Akhirnya warga desa itu menerima Elsa dan kawan-kawannya Setelah melepas lelah dan bercanda Ria Tiba-tiba Marius tewas tertembak Elias mengetahui bahwa itu tembakan seorang sniper di bukit seberang Kemudian Elias berlari dan mencoba menembak penembak Jitu itu Ia pun berhasil, penembak Jitu itu pun mati Kemudian mereka menguburkan mayat Marius Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan Pasukan Zaev sudah mendekati desa tersebut Dan mulai membantai warga desa karena diduga menyembunyikan Elsa dan lainnya Di perjalanan Amin mengatakan bahwa dirinya akan melawan pasukan Zaev Dan menolong warga desa yang terancam Terjadi perdebatan yang akhirnya Kovak memutuskan untuk kembali ke desa Dan menolong para warga Elsa dan Lucas disuruh menunggu di bukit Amin mulai menembak beberapa pasukan Taliban Namun sayang ia ditembak Zaev dari belakang Dan Amin pun tewas Setelah itu Kovak dan lainnya bertempur habis-habisan melawan pasukan Zaev Di pertempuran itu Vector tertembak Dan akhirnya pasukan Kovak mundur kembali menuju perbukitan Sedangkan Elias yang penembak situ memilih memancing pasukan Taliban mengejarnya Ia berlari ke arah yang berlawanan dari teman-temannya Elias yang kelelahan terus dikejar pasukan Taliban Hingga ia tertembak dan jatuh Kemudian ditembak lagi dan lagi hingga tewas Di tempat lain Kovak, Lukas, Tiktak, Elsa dan Vector terus berjalan mendekati gunung bersalju Keadaan Vector semakin parah Ditambah lagi suhu yang semakin dingin Menambah kesengsaraan mereka Saat badai salju datang Mereka membuat lingkaran untuk menutupi Vector Akibat badai mereka terpisah pagi harinya Vector ditemukan sudah tewas menjadi batu es Pasukan Elias ini tersisa Kovak, Lukas, dan Tiktak Perjalanan pun dilanjutkan melewati gunung es Kaki Elsa terluka karena sepanjang jalan terus berjalan Kemudian ketiganya bergantian mengedong Elsa Dan akhirnya mereka melewati gunung es Dan mendekati perbatasan Pakistan Di sini mereka sudah sangat kelelahan Dan tiba-tiba pasukan Zaev datang dan menembaki mereka Di sini Lukas tertembak dan tewas Serta Tiktak tertembak di bagian pahanya Elsa yang berlari ke atas bukit diikuti Zaev Dan Elsa hampir terjatuh ke dalam jurang Namun Zaev tak ingin membunuhnya begitu saja Zaev menariknya Di sisi lain Kovak dan Tiktak berhasil membunuh semua pasukan Taliban Tersisa hanya Zaev yang menyandra Elsa Namun dengan mudah Kovak menembaknya hingga tewas Kini pasukan pengejar Taliban sudah habis Kovak, Tiktak, serta Elsa mengubur mayat Lukas di bebatuan Setelah berjalan beberapa saat dengan sangat kelelahan Saat melewati sebuah bukit berbatu Tiba-tiba terjadi longsor Yang membuat kaki Kovak patah Sehingga tak mungkin melanjutkan perjalanan Kemudian diputuskan bahwa Elsa yang akan berjalan ke perbatasan Sedangkan Tiktak dan Kovak menunggu di tempat itu Elsa dengan berat hati meninggalkan mereka Kemudian Elsa berjalan tanpa henti Siang dan malam ia berjalan Hingga diguyur hujan di malam hari Di suatu gurun pasir Elsa sudah tak mampu lagi berjalan Ia pun jatuh dan pingsan Kemudian diperlihatkan sebuah mobil militer mendekatinya Di pangkalan militer Laksamana Benezek mendengar kabar Elsa ditemukan Dan kemudian Elsa meminta untuk ikut Kembali mencari Kovak dan Tiktak Mereka pun naik helikopter Dan mulai berkeliling di pegunungan Akhirnya Kovak dan Tiktak ditemukan selamat Dengan keadaan yang sangat parah Saat melihat helikopter mendekat Serta Elsa terlihat Kovak dan Tiktak tertawa sambil menangis haru Mereka pun berperlukan Dan film pun selesai Itulah tadi alur cerita film Force Specialist Dimana perjuangan pasukan khusus Menyelamatkan seorang jurnalis Kekurangan film ini menurut saya adalah Saat pengejaran tak digambarkan pasukan Zaev tersiksa Oleh medan yang begitu berat Mereka tiba-tiba selalu menyerang Dengan keadaan fit Harusnya mereka mengalami kelelahan yang sama Dengan pasukan Kovak Mungkin itu saja pembahasan film kali ini Lanjut lagi di video lainnya Bye Bye Sampai jumpa di video lainnya